Intro Aktor Bisma Karisma membuat kejutan di film Romantik Problematik karya sutradara BW Purbanegara Bisma disebut akan menciptakan lagu khusus dalam film tersebut Bukan hanya menciptakan lagu tapi Bisma Karisma juga akan menyanyikannya di film Romantik Problematik Hal itu disampaikannya saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Di aku muncul pengen nyampein sesuatu lewat lagu gitu lewat karya mungkin ya karena dia seneng nulis juga gitu Lirik-liriknya juga mungkin bisa dibilang gak ringan karena dia suka sastra lah, Ricky tuh orang yang suka sastra jadi secara lirik cukup kompleks karena dirinya juga kompleks tapi prosesnya aku itu bukan sebagai aku, tapi sebagai Ricky dari tuningan gitar pun aku main di 432 karena memang di alam jadi frekuensinya juga memang menyesuaikan gitu menyesuaikan dari frekuensi gitar, terus tuningannya juga di drop D oke, oke kita harus kasih ingin Sementara BW Purbanegara menunturkan bahwa Bisma Karisma Bisma memang memainkan karakter Ricky yang piawai bermusik jadi Bisma main musik yang ini karyanya Bisma sendiri gitu ceritanya Ricky itu musisi gitu dan di film ini ceritanya dia ada suplot dimana dia membuat lagu gitu jadi lagu yang dia nyanyikan adalah lagu yang dia buat sendiri dan spesial film romantik problematik bercerita tentang hubungan sepasang kekasih yang diuji karena munculnya masalah dalam keluarga selain Bisma, film ini juga dibintangi artis cantik Lania Farah iya, memeratkan karakter Alisa film romantik problematik akan tayang Agustus 2022 mendatang aku mau nanti kembali 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 ke